Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai solusi jika arah koefisien regresi linier bertentangan dengan teori. Dan bahkan setelah arah koefisiennya ini bertentangan dengan teori juga hasil ujinya signifikan. Nah ini kan perlu mendapatkan perhatian. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keadaan ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Kita beralih ke solusi yang pertama. Nah di sini, pastikan bahwa residual terdistribusi normal. Apa itu residual? Residual ini adalah selisih antara nilai Y aktual dengan Y prediktif. Jadi Y aktual itu adalah data variable terikat, data aslinya. Sedangkan Y prediktif itu adalah data hasil estimasi. Jadi ketika kita telah mengestimasi, kita akan memperoleh nilai intercept dan koefisien B1, B2, dan seterusnya. Setelah kita buatkan persamaan, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, dan seterusnya, kita tinggal masukkan nilai X aktualnya. Akan kita temukan nilai Y prediktif. Tinggal kita selisihkan, itu namanya residual. Nah selanjutnya setelah kita peroleh residual, kita uji normalitas. Bisa pakai Sapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Kita pastikan bahwa residual terdistribusi normal. Kalau residual tidak terdistribusi normal, bisa saja terjadi hal tersebut tadi. Harusnya sesuai teori positif, hasilnya kok negatif. Harusnya negatif, hasilnya positif. Dan itu justru signifikan lagi. Nah itu yang perlu menjadi perhatian. Kita lanjutkan ke solusi yang kedua. Tidak ada korelasi yang kuat antar variable bebas. Nah di sini, untuk menghindari kondisi tadi, kita sebisa mungkin hindari variable yang memiliki korelasi yang kuat. Untuk variable bebasnya. Jadi contoh, kita mengamati variable yang berkorelasi. Contohnya adalah, misalkan, luas lahan dengan jumlah benih. Kita sebenarnya bisa banyak mengecek ya. Kalau lahannya semakin tinggi, semakin banyak, benihnya juga akan mengikuti ya. Misalkan apalagi kalau kita misalkan benih untuk 1 hektare, misalkan sekian unit. Nanti kalau 2 hektare dikalikan, 3 hektare dikalikan, kita pakai data seperti itu, ya itu akan sangat berkorelasi ya. Nah, ini. Jadi kita hindari hal-hal yang seperti itu. Untuk korelasi yang terjadi yang besar antar variable bebas, kita sebut dengan multikolinearitas. Jadi kita hindari yang namanya multikolinearitas. Setelah kita paham, untuk menghindari multikolinearitas, yaitu harapannya tidak terjadi lagi hal yang kita angkat di judul. Baik, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, kita cek yang ketiga. Variant residual constant. Tadi kita sudah membahas ya, mengenai residual itu apa. Yaitu selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Jadi variantnya dari residual ini adalah constant. Kalau constant ini sering disebut dengan homoskedasticitas. Heteroskedasticitas. Tapi kalau variant residualnya tidak konstan, ini disebut dengan heteroskedasticitas. Jadi yang kita harapkan, untuk menghindari kejadian arah koefisien yang bertentangan dengan teori, ya kita pastikan bahwa variant residual itu konstan. Kita bisa uji dengan uji heteroskedasticitas. Harapannya adalah terjadinya homoskedasticitas. Yang keempat, periksa data outlier, data pencilan. Jadi ketika kita melakukan analisis, kita hindari data pencilan. Karena data ini akan membuat sistem baca data yang ini anomali datanya. Jadi kalau misalkan rata-rata bobot badan misalkan ternak antara 200-400 kg, nah ini ada yang sangat kurus. Misalkan 100 cuma 100 kg. Nah ini kan data pencilan ya. Jangan di rata-ratanya 300. Nah itu salah satu contohnya. Dan ini kalau dibuat rata-rata, padahal yang bobotnya hanya 100 itu cuma 1 atau 2 ekor. Sedangkan yang rata-rata 200-300 kg itu ada 1.000 ekor. Nah ini kan akan bisa merusak rata-rata. Misalkan, itu kalau datanya besar tidak terlalu signifikan. Tapi kalau datanya cuma ada 50, yang pencilan 3 ini akan sangat berpengaruh. Makanya kita memastikan mengeluarkan ya data-data yang outlier. Oke. Yang kelima, cek skala pengukuran datanya. Nah ketika kita teman-teman menggunakan analisis regresi linier metode OLS, saya sarankan ya, menggunakan skala data parametriya yang interval dan rasio. Karena apa? Karena kalau skalanya interval dan rasio, bentuknya sudah numeri, kayaknya ini akan sangat pas untuk memenuhi asumsi-asumsi regresi OLS yang diperseratkan. Contoh residual terdistribusi normal, tidak ada multi-kulineritas, terjadinya homoscedesisitas, linearitas, dan seterusnya. Jadi, di sini teman-teman perlu memastikan cek skala pengukuran datanya. Kalau teman-teman menggunakan skala nominal, tapi dipaksakan menggunakan regresi metode OLS, ini biasanya akan ada masalah dalam uji asumsinya. Kalau dipaksakan dianalisis, nanti bisa saja terjadi seperti tadi ya. Jadi, bisa terjadi bias. Misalkan, pengaruh harga terhadap penjualan produk. Ternyata, sesetori kan negatif koefisiennya ya. Tapi ini pengaruhnya justru positif. Kalau harga meningkat, penjualan meningkat. Harga ditingkatkan lagi, penjualan akan semakin meningkat. volume penjualan. Ini sesetori enggak? Nah, kan idealnya sesetori itu adalah ketika harga meningkat, maka volume penjualan akan menurun. Karena orang melihat konsumen itu harganya meningkat. Jadi, mungkin dengan asumsi pendapatannya sama ya. Jadi, dengan asumsi pendapatannya sama, orang akan menahan untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi ya. Apalagi kalau harganya meningkat lagi. Seperti itu contohnya. Jadi, teman-teman perlu cek skala pengukuran datanya. Yang terakhir adalah pastikan teknik pengambilan data benar. Ini terkait dengan teknik sampling. Jadi, pastikan teknik pengambilan data benar. Jadi, teknik samplingnya itu harus tepat. Apakah probability sampling atau non-probability sampling. Selanjutnya, ketika mengambil secara acak juga benar. Misalkan, terdapat kerangka sampling. Kemudian, punya nama-nama calon responden. Kemudian, jumlah sampel yang diambil representatif, merepresentasikan populasi, dan seterusnya. Selanjutnya, metodologinya juga benar. Baik, ini adalah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan raya tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Baik, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!